Intro Shalom Umat-umat Tuhan Para pendengar sekalian Pada hari ini kita mendengarkan Rehat Edisi Selasa 24 September tahun 2024 Namun sebelum itu mari kita berdoa Sebelum kita membaca Serta mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Sama kami yang bertahat dalam kerjaan surga Pada hari ini kami mendengarkan Renungan Hari Antoraja Edisi Selasa 24 September tahun 2024 Biar yang kami baca dan kami renungkan bersama ini Tuhan Boleh kami gumuli Dan semuanya itu Tuhan boleh kembali Kedalam hidup kami untuk kami melakukan firman-Mu Terima kasih Tuhan kami mohon hikmat-Mu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan dari pengkotbah pasal 4 9 sampai dengan 16 berbunyi demikian Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upaya yang lebih Dalam jerih payah mereka Karena kalau mereka jatuh Yang seorang mengangkat temannya Tetapi why orang yang jatuh Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya Juga kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas Dan bila mana seorang dapat dialahkan Seorang akan dapat bertahan Kali 3 lembar Tak mudah diputuskan Lebih baik seorang muda Miskin tetapi berhikmat Daripada seorang raja tua Tetapi bodoh Yang tak mau diberi peringatan lagi Karena dari penjara Orang muda itu keluar untuk menjadi raja Biarpun ia dilahirkan miskin Semasa pemerintahan orang yang tua itu Aku melihat semua orang yang hidup Di bawah matahari Berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi Yang akan menjadi pengganti raja itu Tidak ada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya Namun orang yang datang Kemudian tidak menyukai dia Oleh sebab itu Ini pun kesiasiaan Dan usaha menjaring angin Usaha menjaring angin Apakah yang kita cari dan perjuangkan dalam hidup Keinginan untuk menjadi yang utama Keinginan untuk berkuasa Keinginan untuk menjadi kaya Atau Keinginan untuk menggapai semua mimpi Semuanya sah-sah saja Namun Apakah semua keinginan dan hasrat diri Yang hendak digapai itu Akan membuat hidup menjadi tentram dan bahagia Atau Jangan-jangan Kita hanya seperti menjaring angin Semuanya hanyalah kesiasiaan Bagi pengkotbah Segala daya dan upaya manusia Yang cenderung berfokus pada diri sendiri saja Adalah kesiasiaan Bila dia jatuh dalam perjuangannya Tidak ada yang menolong dan mengangkatnya Bila terhempas dalam pesunyiannya Gumulnya Tidak ada yang merangkul Dan memberikannya semangat Bahkan sekalipun dia seorang penguasa Pada akhirnya dia akan tergantikan juga Pengkotbah Mengingatkan bahwa hidup ini bukan semata tentang diri sendiri Tetapi juga Menyangkut relasi hidup dengan orang lain Terlebih relasi dengan sumber hidup yakni Allah Manusia dalam ragam perjuangannya Tentu dapat mengerjakan dan menggapai Banyak hal yang mendatangkan kegempiran hidup Namun Semua itu akan terasa hambar Dan hampa tanpa keterlibatan orang lain Di dalamnya Apalagi tanpa relasi dengan Tuhan Mengapa? Karena semua yang dapat digapai itu Hanyalah fanah Tidak menjaminkan kebahagiaan yang sejati dalam hidup Jadi Supaya segala yang kita perjuangkan dalam gumul hidup kita Tidak menjadi sia-sia Atau seperti usaha menjaring angin Turitilah firman Tuhan ini Seperti kata pengkotbah Jadilah seperti orang muda yang berhikmat Jadilah orang yang suka mendengar didikan Dan jadilah Orang suka membangun relasi yang baik Dengan orang lain Lebih dengan Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian Demikianlah renungan kita untuk hari ini Dan kita akan menutupnya dengan doa Kita berdoa Bapak kami yang beratah dalam kerajaan surga Kami mencap syukur oleh karena firmanmu yang telah kami dengarkan Biarlah firman ini Menjadi pergumulan bagi kami Untuk kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan atas hikmat Terima kasih atas kebijaksanaan Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Sampai jumpa di rehat edisi selanjutnya Shalom Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!